Ya, pemirsa penyidik kejaksaan negeri Tanjabarat tengah membidik dugaan penyimpangan dalam penggunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Batang Asam pada tahun 2023. Setidaknya berpotensi mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Pitsus Kejari Tanjabarat, Sudarmanto. Proses penyidikan oleh Kejari Tanjabarat terus bergulir dan berproses. Hingga menetapkan tersangka terkait penyimpangan pupuk subsidi tingkat pengecar. Sebab disini menimbulkan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah baru dari satu pengecar pupuk. Dalam kesempatan ini, Kasih Pitsus Kejari Tanjabarat menjelaskan, Sejak bulan Mei 2024, Kejari Tanjabarat telah menerbitkan surat perintah penyidikan. Surat penyidikan tersebut terkait dengan penyimpangan dalam penggunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Batang Asam tahun 2023. Untuk kerugian negara belum dihitung secara pasti, Dan mendugaan sementara berkisar 1 miliar rupiah di satu pengecar. Yang mana pendistribusian pupuk bersubsidi ini dari distributor ke pengecar secara langsung. Atau dari rencana definitif kebutuhan kelompok, RDKK, Sebab penerima pupuk yang tidak tepat sasaran dan harga yang tidak sesuai memperhatikan harga eceran tertinggi atau HED yang ditetapkan kementerian pertanian. Modusnya penerima pupuk terdaftar di RDKK yang mendapat jatah 100 kg. Kemudian hanya mengambil 50 kg. Namun dalam aplikasi penerima mengambil 100 kg. Bisa kami sampaikan pada hari ini memang pada bulan Mei kemarin, Kami penyidik kejasaan negeri Tanjung Jawa Barat Sudah menerbitkan surat pinta penyidikan Terkait dugaan penyimpangan dalam penyeluruhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Batangasal tahun 2020. Ini data penyidikan saat ini. Potensi apa? Saat ini potensinya belum kita hitung berapa kerugian negaranya, cuman di angka 1M lah. Ini baru di satu pengecar ya. Jadi sebenarnya dari diangkat seperti apa? Kalau pupuk bersubsidi ini dari distributor kepada pengecar. Mengenai penetapan RDKK, penerima pupuk yang tidak teman sasaran dan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang disudahkan oleh Bementerian Pertanyaan. Maaf, modusnya sepertinya apa? Apakah pupuk ini di desektor orang tertentu atau? Ya, jadi ada beberapa pemutusnya. Pertama, misalnya saya, nama saya terdapat di RDKK, ternyata saya ini 100 kg. Saya cuma ngambil 50 kg. Tapi di dalam aplikasinya, saya ngambil 100 kg. Lebih lanjut, Sudarmantu menambahkan. Dari tingkat pengecar, harga kembali dinaikkan. Yang semestinya di harga Rp115.000 per satu karung 50 kg. Namun dijual kembali di lapangan atau tingkat petani di harga Rp160.000. Dan harga jualnya tidak sesuai dengan head. Sudarmantu melanjutkan indikasi seperti ini. Ini baru ditemukan di satu kecamatan. Tidak menutup kemungkinan, di kecamatan lain juga ada. Pihak penyidik baru menemukan penyimpangan ini pada tahun 2023. Serta tetap melakukan mendalaman apakah tahun sebelumnya juga terjadi. Untuk jumlahnya sendiri, secara berkala di kecamatan Batang Asam, terdapat dua jenis pupuk. Pupuk urea 500 ton dan pupuk NK 900 ton. Sudarmantu mengimbau jika ada petani yang menemukan praktik penyimpangan seperti ini. Diharapkan untuk melapor ke kantor Kejari Tanjapara. Di tingkat bawah, tingkat penyecer itu harganya diraikan. Semestinya harga ecer yang tertinggi dari terhadap pemerintah adalah Rp115.000. Satu karung 50 kg. Cuma dijual di lapangan Rp160.000 per karung. Yang sampai saat ini yang ditemukan indikasi terjadi seperti itu baru satu kecamatan. Cuma tidak ada kemungkinan di kecamatan yang lain ada. Cuma kami berharap seandainya para petani menemukan hal yang tersebut, silahkan melaporkan ke kami. Karena kebetulan di Sialurit Piyubara tidak ada 11 mafiyak. Terima kasih telah menonton!